Intro Ancaman apa terhadap wakil kita DPR RI itu? Ada gak ada ancaman gak atas laporan Adam Denny ini? Kalau Adam Denny melakorkan itu ada ancaman terhadap dirinya Sehingga laporannya pengancaman Nah sekarang Hilang gak jabatan dari komisi tiga itu? Tidak Ada gak pencemarannya kerugian apa gimana? Tidak ada Nah sehingga sebenarnya yang namanya restoration justice itu harus cuma dilakukan Kerugiannya dimana coba? Maaf Pak saya potong Pak Restoratifitas itu kan harus adanya mediasi Nah disisi ibunya Adam Denny yang udah meminta langsung Ada gak tangkapan dari kuasa hukum sesama kuasa hukum untuk mengupayakan restoratif justice itu? Kalau sama kuasa hukum saya udah ketemu Bu ya Ya biar saya cepat sarankan-sarankannya silahkan ibu bertemu dengan Aspinya ya aspinya Aspinya menyarankan ibu ketemu dengan lawyernya Tapi lawyernya sudah ketemu Silahkan datang ke rumah Makanya ibu datang ke rumah Tapi sampai di rumah Ya sampai detik ini Ya Dan alasan keluar kota Di sisi lain kan Pak Macaruni udah terbuka menerima Pemintaan maaf dari Adam Denny Ya tapi permintaan maafnya kan ada kata tambahan Saya memaafkan Tetapi proses hukum tetap berjalan Nah bagaimana kalau begitu Yang namanya memaafkan itu Menghapus penghukuman Hukuman Jadi kalau saya anak-anak bilang Saya sudah minta maaf sama dia Kalau memang benar ikhlas memaafkan dengan sepenuh hati Tidak akan berkara sampai pengadilan Tapi dalam tahap mediasi yang dibangun sama pihak penyidik Datang gak mungkin dari pihak Kalau Pak Macaruni datang pasti datang loh Orang ini sampai ke rumahnya Panas-panas sampai Bukan loh Maksudnya kan restoratif jahsus ini kan dari kepolisian juga mengupayakan ya kan Ya benar Nah itu ada gak maksudnya mediasi antara kedua belah pihak Nah justru makanya acara hari ini itu kita pengen eksepsi karena itu Karena ada tingkat Ada ya istilahnya hukum acara yang menurut kami Harus lo dilakukan seperti ini Artinya tahap tersebut dilengkap lah ya Iya Sekarang gini kita melihat aja Di tanggal laporan aja tanggal 27 Nah kalau laporan 227 Gak mungkin Oke lah tanggal 27 diperiksa juga sih pelapornya Oke diketik segala macem Nah kebetulan yang melaporkan ini kuasa hukumnya kan Belum lagi sih prinsipalnya Kalau dia tanggal 28 atau 29 Prinsipalnya di Sekarang gini Apakah semua laporan itu orang itu dianggap benar Bisa saya laporkan semua orang-orang Kalau ini kan berarti laporan itu Begitu tanggal 27 dilaporkan Saya tidak tahu Pak Amar Sarong itu diperiksanya kapan Nah kalau dia Begitu si kuasa hukumnya melaporkan Terus prinsipnya dilaporkan Berarti laporan itu sudah dianggap benar 100% Sehingga ada dilakukan penangkapan Berarti dianggap Semua laporan itu dianggap benar semua dong berarti Kalau gitu saya bisa melaporkan orang Siapa saja bisa lawan-lawan Saya bisa saya laporkan dong Nah ini yang jadi kami sebagai orang hukum itu Aduh Kalau tanggal 1 orang langsung ditangkap Nah terus bagaimana Orang melakukan penyelidikan dan penyidikannya itu Terus apalagi kalau ada pertanyaan Apakah sudah dipertemukan para pihak Untuk mencari jalan keluarnya Konfrontir dan lain sebagainya Ini berarti kan tidak dilakukan Tiba-tiba tanggal 1 Rumah didatangi Diketok orang dibawa Sampai sekarang gak pulang Bagaimana orang tua anggap lagi undang Untuk bicara masalah Apa namanya perdama dan sebagainya Dan perlu saya ingatkan juga ya Perlu kita sama-sama belajar lah Oke lah kita anggap Pak Ahmad Soron itu korban Apa sih korban itu Dalam dipindisi hukum Korban adalah orang yang mengalami kerugian Atau menderita fisik Kalau saya lukai orang itu Fisiknya luka Menderita dia Atau ada kerugian Sekarang saya tanya Anggaplah uploadan dari Ada berarti benar Ada kerugian apa Terus ada penderitaan fisik apa Sehingga dia bisa dikatakan korban Kok nafsu amat sampai ini masuk pengadilan Kalau mungkin boleh ya Boleh dibocorkan sedikit Mungkin dokumen apa sih bang sebetulnya Kan sampai sekarang masih bertanya Kenapa sepenting itu bang Saya juga sebenarnya Kalau sidang hari ini Saya justru pengennya Saya juga penasaran dokumen apa Nanti saya takut salah Takutnya saya megang dokumen Takutnya dokumen yang saya buka ini Eh dibukan ini Nanti saya juga lagi kena masalah Nah justru saya pengennya dokumen apa ini Buka semua Kalau memang ada pelanggar hukum Ya kita buka semua Biar pengen tahu gitu Biasanya kan kalau orang ditetapkan Jadi tersampa itu ada dua alat bukti Ya dua alat bukti Terus ada BAP dari penyidik Yang disampaikan ke pihak terlapor Itu udah diterima Belum kita belum terima nih Tadi jalan saya telpon Tapi yang mau minta dakwaan Plus turunan berita asaran keseluruhannya Sampai kita belum terima apa-apa ini Ini berarti belum tahu postingan Adam Denny Belum tahu postingan di mana Postingan di mana Nah terus juga postingan itu Kan begini loh Di dalam pasal itu Kita itu Adam Denny dianggap Dia memposting Tanpa hak Dokumen elektronik Atau informasi elektronik Itu bidananya Nah sekarang itu punya siapa Kita juga belum tahu nih Belum tahu nih Iya karena kan Yang berita Kalau berita beredar semua itu Seolah-olah memojokkan bahwa Wah Adam Denny kan begini Adam Denny begitu segala macam Nah ini perlu kita luruskan Wah ada yang bilang Wah ini kemarin tuh Mulutmu harimaumu Ini karena pernah melaporkan Ini segala macam Beda Yang dilaporkan Adam Denny Itu dia upaya melindungi dirinya Karena dia diancam Ada rasa takut dia Yang mengancam juga Ya istilahnya kita tahu lah Yang mengancam siapa Nah sekarang ini Ada situasi dan suasana apa Yang mengancam beliau itu Ada kerugian apa Ada rasa khawatir apa Kok tiba-tiba langsung Apa namanya itu Membuat laporan Terus juga Langsung melakukan penangkapan Sampai sekarang ditahan Sampai sekarang ditahan Ini ada apa Bahkan di surat edaran Kapol itu Ditulis begini loh Kalau si pelaku sudah Menyadari kesalahannya Dan meminta maaf Walaupun korban tidak memaafkan Tidak boleh ditahan Tapi faktanya sekarang ditahan Ibu mungkin cerita sedikit Terakhir ketemu Adam Denny Mungkin apa yang disampaikan Sama beliau Waktu itu habis maaf Yang petugas dateng Adam cuman bilang Kan saya nanya Ada apa dong Gak apa-apa mah Gak apa-apa mah Dia begitu Terus Pas Udah keluar pagar mau berangkat Cuma klarifikasi kok mah Gitu Terus Ternyata Sampai besoknya Sampai sekarang Dia mau pulang Artinya belum ketemu lagi bu Setelah penangkapan itu Atau pernah ketemu dengan Adam Biasanya ketemu Waktu memberi surat penambuhan penahanan Juga ketemu Adam Dia sempat sakit juga disana Gimana kondisinya mungkin Alhamdulillah kemarin terakhir ketemu Sehat ya Bu Seandainya Ahmad Saruni nonton ini bu Apa yang mau disampaikan Saya Dari Kelubuh hati yang paling dalam Bagi orang tua Mohon maaf Sebesar-besarnya Dipanggil wayernya Adam Demi Terima kasih banyak ya Ayo Naik sidang doang Mana riset ini ya